Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Di kesempatan kali ini sekarang kita akan mengulas Mengenai aplikasi dari pinjaman online Uang mengkilap, uang online dari PT Uang Mengkilap Teknologi Oke buat teman-teman disini ada beberapa step Dan buat kalian yang mungkin masih bertanya Apakah aplikasi ini aman atau tidak sih bang Jadi aplikasi ini tidak aman Dan saya sarankan sekali buat kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman Jangan menggunakan aplikasi ini Ya di deskripsi video sudah saya sediakan Untuk 10 review video aplikasi pinjaman online plus review Yang sudah aman dan tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan AFPI kemungkinan lembaga yang lainnya yang sudah terlegalitas juga ya Dan untuk aplikasi dari uang mengkilap Ini adalah aplikasi yang belum tertata di OCK Dan masih ke dalam kategori pinjaman online yang belum tertata ataupun ilegal Untuk solusinya gimana bang Jadi ada beberapa step yang perlu kalah lakukan Ini simple sekali ya Untuk pertama jika kalian ingin melakukan pengajuan Disarankan sekali gunakan ponsel Android yang lain Jangan menggunakan ponsel Android yang utama Karena aplikasi ini memiliki beberapa perizinan Seperti kamera, lokasi SMS, dan telepon Yang memungkinkan dari pihak developer Mereka akan mengambil sebagian ataupun keseluruhan Data yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Jika memang kalian menggunakan ponsel yang utama Akan sangat fatal sekali Karena akan kemungkinan beberapa data ataupun foto Yang tepat pada ponsel kalian Akan bisa diambil ya Untuk sebagai teror ya Sebenarnya seperti itu Sebagai teror Yang mana nanti jika kalian tidak melakukan pembayaran Data kalian akan disebarkan ke kontak-kontak mungkin Yang tersimpan di ponsel kalian Ataupun kejadian yang lain Seperti diteleponin semua dari kontak yang kalian ada pada ponselnya Itu jika kalau menggunakan ponsel yang utama Dan buat kalian yang mungkin sudah terlanjur Dicairkan itu gimana bang solusinya Oke ada beberapa solusi Untuk yang pertama Jika memang kalian memiliki ikhtikat baik Untuk melakukan pengembalian uang ataupun dana Kembalikan saja uang pokoknya saja ya Nanti akan ada dep kolektor ataupun customer service Yang menghubungi kalian melalui sosial media Dari whatsapp ataupun sms Tinggal minta saja pengembalian uang pokok ya Kalaupun tidak mau dikembalikan uang pokoknya Harus berserta bunganya Seperti itu dengan ancaman ataupun kata-kata yang lain Jangan mau ya kalian rugi sendiri Aplikasi ini tidak dibayar juga tidak apa-apa temen ya Aplikasi ini dari uang mengkilap Tidak memiliki dep kolektor Tidak akan memasukkan data kalian ke slik ock Tidak akan memasukkan data kalian ke bi-checking juga Dan tidak memiliki dep kolektor Dan aplikasi ini Bakalan dihapus temen ya Untuk kedepannya Karena akan ada sidak tentunya Dari game com info Yang pasti akan melihat keseluruhan dari aktivitas Fintech ataupun V2P lending Pinjaman online Apakah ini data taftar di ock ataupun tidak Kalau terbukti di data taftar di ock Sudah pastinya nanti akan dihapus dari platform Platform playstore ya Yang mana nanti akan digandalki dari game com info juga Sesuai dari perundang-undangan yang mungkin ada Oke jadi kesimpulannya Sebelumnya saja tidak perlu membayar juga tidak apa-apa Aplikasi ini hanya meneror Dan untuk teror kurang lebih hanya ada 1-2 minggu Dan itulah pengalaman yang saya miliki Semakin informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye